Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 barang dagangannya sayitah khotijah dibawa ke luar kota terus dijualkan di dalam busro di dalam berdagang kedua sayitah khotijah kedua sayitah khotijah alfati selain digawani dagangan kali sayitah khotijah digawani konco selama perjalanan agar dapat membantu kanjeng nabi wa ma'ahulansartani rasulullah iku gulamuha pemudane khotijah wa ma'ahulansartani rasulullah sopogulamuha pemudane khotijah rupane maisaroh maisaroh asmane maisaroh digawani karyawaniku digawani kanjeng nabi ben ngancani yak dimuhu kangeladhani sopogulamuha mo maisaroh yak dimuhu kangeladhani sopogulamuha alaihi ingatan katan sajian nabi alaihi ingatan katan sajian nabi assalam wayaku mulan jumeneng sopamaisaroh wayaku mulan jumeneng sopamaisaroh bimah kelawan perkoro anahu kang penting opo maeng kanjeng Nabi anahu kang penting opo maeng kanjeng Nabi ngeladini kanjeng Nabi bis paspun mampah kita mpun-mpun berdagang terus kemudian undur balik di Mekah dalam perjalanan leren kan sien kan jauh toh numpak untung kadang-kadang ya leren berhenti di suatu tempat ngeladini Nabi kalemaisaroh niki leren fana zalamongko leren fana zalamongko leren tahta syajarotin ing dalem ngisorewit tahta syajarotin ing dalem ngisorewit ngisorewit sing witekuwi lada saumaati nasturo lada saumaati nasturo witeku emang ya ono sandingi gerejone pendeto nasturo ono sandingi gerejone jadi pohonnya itu ada di sebelahnya gereja gerejone pendeto nasturo nasturo itu nama orang pendeto nasturo jadi kalau kemarin diceritakan bahwa nabi itu bertemu dengan pendeta yang namanya buhayro yang terkenal itu yang masyur buhayro yang selama ini kita tahu bahwa pendeta yang mengetahui ciri-ciri nabi itu namanya buhayro ternyata ada satu lagi namanya pendeta nasturo jadi luruh ini ada untuk luruh nih ya kemarin kita sudah tahu kalau yang menyusui nabi muhammad tidak hanya halimah tapi suwaibah saat ini kita tambah malih yang pendeta yang mengenali kanjeng nabi itu tidak hanya buhayro tapi nasturo ini juga lada saumaati nasturo ono sandingi gerejone pendeto nasturo rohibin nasroniyati kang dadi pendetane uang nasroni rohibin nasroniyati kang dadi pendetane nasroni merga enek uang leren yang gono kok enek uang leren yang sandingi wet ngerti pendetan ini semerep enek uang lunggu kanjeng nabi ini kalau pinara terus pinara aja lewae diwile kepanasan kan golek ngan sing iup gitu golek ngan sing akeh wite terus iup kanjeng nabi mboten sir pinara ya pinara aja bukan kanjeng nabi yang mencari iup-iupan tapi pohonnya yang mengiupi kanjeng nabi ini kuruh loh enek uang lungguh nengkono kok uang sandingi gerejoku kok madepe ganti ini lah nasturo ini ku ngumun itu ada orang berhenti disitu kok pohonnya berubah arah jadi bukan kanjeng nabi senggole'i iup-iupan tapi pohonnya yang berubah arah untuk ngiup-ngiupi kanjeng nabi fa'arrafahumongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong apa diluha ayang-ayangnya syajaroh itu malah yang dalam menalikannya condong ilaihi maring kanjeng nabi apa diluha ayang-ayangnya syajaroh kok malah uwite yang berbelok arah alwarifukang iyub alwarifukang iyub wa'awa hulan singgah sopo kanjeng nabi lairen kene singgah kene wa'awa hulan singgah sopo kanjeng nabi bareng eruh monogui wako lalan ngucap sopo nasturo wako lalan ngucap sopo nasturo manazala ora temurun manazala ora temurun tahtaha dihisya jaroti manazala ora temurun tahtaha dihisya jaroti onongi sore ikilah wit kot kotu babar pisan kotu babar pisan ila nabi yun angin angin nabi ila nabi yun angin nabi ini kan nabi dari 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 rasul ya belum jadi nabi ini masih muhammad masih muhammad belum diangkat jadi nabi atau belum diangkat jadi rasul ila nabi yun angin nabi jadi nasturo orang mungkin ada kejadian seperti itu pohon itu tidak mungkin berkelakuan seperti itu kalau tidak dengan nabi sama dengan komentarnya bu hayrok kemarin sama dengan komentarnya bu hayrok kemarin bahkan batu-batu pun ikut hormat sama kanjeng nabi kanjeng nabi ini di awa edewi lunggoy kan datar orang gurunjal gurunjal kanjeng nabi itu kok pinarak pinarak-pinarak saja gak mikir ini kasar atos gak mikir tapi ketika nabi duduk justru tanahnya yang melembek kalau duduk di batu duduk di tempat gurunjal-gurunjal engkau gurunjal-gurunjal yang kiseng menghaluskan dirinya ben nabi itu pinarak rasanya nyaman di awa edewi kanjeng nabi disini pinarak rasanya ngalih nabi ini itu yang membuatkan nabi yang membuatkan enten itu pendeta nasturo ini kalau bukan nabi tidak mungkin ada kejadian seperti itu dusifatin kang dueni piro-piro sifat dusifatin jaman saya ini viral disini dusifatin kang andueni piro-piro sifat dusifatin kang andueni piro-piro sifat nakliyatin kang bersih nakliyatin kang bersih warosulun lan utusan warosulun lan utusan kot khosohu kang teman-teman nertento akeeng kanjeng nabi kot khosohu kang teman-teman nertento akeeng kanjeng nabi sapa Allah hukusi Allah sapa Allah hukusi Allah ta'ala halimu hulwur sapa Allah bilfado ili kelawan piro-piro peparing bilfado ili kelawan piro-piro peparing bilfado ili kelawan piro-piro peparing wahabah hulan milih sapa Allah yang kanjeng nabi wahabah hulan milih sapa Allah yang kanjeng nabi pun gitu nasturo semerep tapi masih ragu-ragu apa benar itu yang dikabarkan nabi yang akan datang dari tingkah pohon tingkah batu sepertinya iya tapi apa yotenan wongkuwi nasturo ini tasik sanksi apa yotenan wongkuwi wongyorata uroh akhirnya nasturo ini pendeta ini tanya kepada maesaro sumakola nuli ngucap sumakola nuli ngucap sopo nasturo di maesaro tamaring maesaro di maesaro tamaring maesaro afi'ainaihi afi'ainaihi humrotun mana nge afi'ainaihi humrotun afi'ainaihi onotoiku afi'ainaihi onotoiku tetap yang dalam ripat luruni kanjeng nabi khumrotun utawi ono abang-abang teko ngucap maesaro eh sing pinarak di dalam matanya ini apa ada merah-merahnya salah satu tanda yang diceritakan di dalam kitab injil waktu itu adalah ciri-ciri nabi yang akan datang itu di kemarin di punggungnya itu ada cap kenabian terus ada lagi di matanya ini ada tanda merah nah ini dinyatakan kali nasurah ditakok afi'ainaihi onotoiku tetap yang dalam meripat luruni kanjeng nabi humrotun ono abang-abang ono abang-abang takon mono ini nyapo istidharun kerona golek keterangan istidharun kerona golek keterangan lil'ala mati maring tanda istidharun kerona golek keterangan lil'ala mati maring tanda al-khafi'yatikang samar karena nasurah ingin mendapatkan kejelasan tentang identitas pria yang sedang duduk di bawah pohon itu fa'ajabah nulin jawab sopumai saroh fa'ajabah nulin jawab sopumai saroh bina'am kelawan iya enek enek memang di matanya itu ada merah-merahnya fa'akko mongko nyoto fa'akko mongko nyoto apa bener sembarang fa'akko mongko nyoto ladahi ono sandingi maisaro eh salah ono sandingi nasturo ladahi ono sandingi nasturo opo ma perkoro opo ma perkoro denah hukang nyono sopo nasturo ingma denah hukang nyono sopo nasturo ingma denah hukang nyono sopo nasturo ingma vihi ing dalem kanjeng nabi vihi ing dalem kanjeng nabi oh ya genah saiki ngan nasturo ya berarti memang orang itu sekarang sudah jelas saya watawah kohlan ngarep sopo nasturo ingma watawah kohlan ngarep sopo nasturo ingma bareng jelas sudah tahu nasturo sudah mantep bahwa orang itu benar-benar nabi terus ngomongi maisharo seperti kemarin bukairok ngomongi nenggone abu tolib gawanan mulih bahaya terus dibawa pulang aja ke mekah jangan lanjut ke syam nanti dibunuh itu ini nasturo itu juga jadi sudah ada dua pendeta nasroni yang berusaha melindungi kanjing nabi wako lalan mengucap sopo nasturo lima isaro tamareng maisharo diomongi maisharo lima isaro tamareng maisharo latufar rikhu latufar rikhu ojo misai sopo siro yang kanjing nabi kan jangan terus ya ojo ditinggal ojo tinggal jangan berpisah dari muhammad latufar rikhu ojo misai sopo siro yang kanjing nabi latufar rikhu ojo misai sopo siro yang kanjing nabi wakun lano sopo siro siro maishar wakun lano sopo siro maahu sartani kanjing nabi wakun lano sopo siro maahu sartani kanjing nabi bisidqi azmin kelawan jujure sejo bisidqi azmin kelawan jujure sejo wahusni towiah apie niat wahusni towiah apie niat fa'innahu fa'innahu mongkotemen setune kanjeng nabi iku mimman sangking wong fa'innahu mongkotemen setune kanjeng nabi iku mimman sangking wong akromahu kang mulya aki ikman sopallahu gusti allah akromahu kang mulya aki ikman sopallahu gusti allah dimulya binubu wati kelawan status kenabian binubu wati kelawan status kenabian binubu wati kelawan status kenabian wajik tabahulan milih sopallahu ingkanjeng nabi wajik tabahulan milih sopallahu ingkanjeng nabi terus lanjut perjalanannya pulang pulang ke Mekah diwekas karunasturo diwekas pokoknya sampeyan harus menjaga Muhammad ini harus dijaga jangan berpisah jangan ditinggal kawalan sampai nanti tiba di Mekah diomoyingono karunasturo suma adhanuli bali sopo kanjeng nabi ilamak kata maring Mekah suma adhanuli bali sopo kanjeng nabi ilamak kata maring Mekah ketika sampai di kota Mekah lunu lunu pasmios karun maesaro begitu memasui kota Mekah faro adhu mongkoni ngali sopo eh salah faro adhu mongkoni ngali yang kanjeng nabi kifak ili itu mergi faro adhu mongkoni ngali yang kanjeng nabi sopo khodijatuh sayidah khodijah sopo khodijatuh sayidah khodijah mukbilan halih wongkang rawo mukbilan halih wongkang rawo kok ketok mergane wahiya halih utawi khadijah wahiya halih utawi khadijah iku baina niswatin yang dalam antarane pira-pira wang wadun iku baina niswatin yang dalam antarane pira-pira wang wadun fi'iliyatin yang dalam duur, jadi ada di atas, zaman saya ada di balkon kalau dulu kan orang Arab itu kan rumahnya di gunung-gunung ada yang posisinya di atas ada yang posisinya di bawah dan iku saatah khadijah ini pas kebetulan berada di atas bersama dengan perempuan-perempuan ketok ketok kanjeng nabi melihat kanjeng nabi itu masuk ke kota mekah tidak hanya melihat kanjeng nabi rawah tetapi beliau melihat sebuah keanehan roh kanjeng nabi berjalan itu kok aneh ada sesuatu yang aneh wa malakani haleh utawi malaikat teluruh wa malakani haleh utawi malaikat teluruh iku ala roksihi ingatase mustokone kanjeng nabi mustokone itu sirah kalau halus namanya mustokok ala roksihi ingatase mustokone kanjeng nabi jadi kok kok siti koticah kok iso iso mirsani ya kok bisa kelihatan kok bisa melihat malaikat nginiku rahmatikus di Allah memang ingin ditunjukkan jadi kanjeng nabi ini di aup-aupi ada satu cerita yang mengatakan awan kita anopo jenengnya mendung ini ku tengdure anjing nabi ngeten jadi benbotin kepanasan ada satu keterangan mengatakan itu sayapnya malaikat yang mengayup-ngayupi anjing nabi jadi kanjeng nabi ngeten nanti kepanasan masih panas apa ya ngeten nanti kepanasan mereka mesti diikuti oleh mendung di iup-iupi pokoknya makhluk-makhluk di sekitarnya itu berbuat sesuatu agar nabimu itu nyaman nabimu itu lebih enak lebih enak lebih enak lebih enak tidak boleh ribet payung yang apa apa ya wamalakani halia utawi malaikat luruh iku ala roksihi ingatase mustokone kanjeng nabi asyari fikang mulya min wajiz samsi sangking panas serngenge min wajiz samsi sangking panas serngenge kot aldallahu teman-teman ngiyup-ngiyupi sopa malaka ini yang kanjeng nabi kot aldallahu teman-teman ngiyup-ngiyupi sopa malaka ini yang kanjeng nabi gumun sangking gumun si tihkoti cerita ini maesaro sikta maesaro ngatain ya mering wismel bu ma wista terus cerita ini maesaro aku mau mana ya cara bahasa pas sampeyan melebuk kota sampeyan tekom aku kok roh napa muhammad itu diatasnya itu ada yang melindungi ada saya ngayup ngayupi dikasih dikasih diceritain maesaro sangking penasaran maesaro yang dijawab aku seandalan-dalan roh terus gak ya kan jenengan lagi roh isu maulah aku budal ini sampai pulang itu selalu melihat yang seperti itu sepanjang jalan itu saya melihat saya melihat keanean-keanean dan keajaiban yang menyertai perjalanannya rasulullah jadi aku berhubungan dikasih maesaro gak panjang beberapa hari anjing nabi wakbar nuli ngabar ke sopoh khotijah eh salah wakbar nuli ngabar di khotijah akhirnya kalau maesaro dicerita wakbar nuli ngabar di khotijah sopoh maesaro tu maesaro sopoh maesaro tu maesaro bian nahu kelawan teman setune maesaro bian nahu kelawan teman setune maesaro iku rohani ngali sopoh maesaro iku rohani ngali sopoh maesaro dalika yang mengkono adol lahu niku dure pasnya dure adol adol dalika yang mengkono mengkono kot adol lahu ngakui ngakui terus petuan pendito nasturo barang di cerita di semua kejadian itu diceritakan kepada khotijah termasuk apa yang diwasiatkan oleh nasturo itu juga diceritakan kepada khotijah wabimalan kelawan perkoro wabimalan kelawan perkoro kau lakang ucap lahumaring maesaro kau lakang ucap lahumaring maesaro sopoh arrohibu pendeta sopoh arrohibu pendeta wa auda'ahu laninggal wa auda'ahu laninggal sopoh khotijah ing maesaro ladaihi ono sandingi maesaro eh ini nasturo salah rujuk wah auda'ahu laninggal sopoh nasturo yang maesaro ladaihi ono sandingi maesaro minal wasiat disangking wasiat meneritakan bahwa kulon di wakasi saya itu diberi pesan sama nasturo pesannya apa harus menjaga rasulullah dijaga karena beliau ini besok akan jadi nabi akan jadi pemimpin umat di seluruh dunia jadi kamu harus menjaga keamanan dan keselamatannya wadu'afa wadu'afalan niklake wadu'afalan niklake sopoh allahu kusti allah wadu'afalan niklake apa niklake ini kenapa melipat gandakan ya bahasa indonesiannya melipat gandakan memang semenjak di dijual kan rasulullah dagang selalu habis selalu habis laris penyebab utamanya sudah pasti karena rezekinya dari Allah penyebab keduanya yang bisa dilogika karena nabi itu orangnya jujur dalam berdagang itu kita harus jujur yang ini jujur dagang apa nyambut gail insyaallah dipercaya oleh orang ini salah satu pelajaran dari rasulullah wadu'afalan niklake sopa allahu gusi allahu fitil katijaro di dalam mengkono mengkono dagangan fitil katijaro di dalam mengkono mengkono dagangan rib ha ha ing badine tijaro rib ha ha ing badine tijaro wanammahu lan mundak mundak apa rib huha un setelah Siti Khotijah tadi melihat kenyataan gitu dan mendengar cerita akhirnya beliau yakin mantep untuk melamar rasulullah fakta namang kok pertel fat bah namang kok pertel per ter b nah sang kelawan perkoro roat kang ningali sopoh khadijah roat kang ningali sopoh khadijah wa malan perkoro samiat kang krungu sopoh khadijah wa malan perkoro samiat kang krungu sopoh khadijah anahu temen setuhne kanjeng nabi anahu temen setuhne kanjeng nabi iku rasulullah utusane Allah iku rasulullah utusane Allah ta'ala halimu luhur sopoh Allah ilal bariyati maring se maring sekabiani makhluk ilal bariyati maring sekabiani makhluk, maring miseruh sudah tahu bahwa beliau ini nanti akan jadi nabi nanti aladhi rupani manusia aladhi rupani manusia bahwa nabi ini, bahwa Muhammad ya belum jadi nabi, bahwa Muhammad ini adalah manusia yang memang khusus di khususkan oleh Allah yang istimewa aladhi rupani manusia khusus sohukangner tentu ake'ing aladhi sopa'allahu kusti'allah aladhi rupani manusia khususus sohukangner tentu ake'ing aladhi sopa'allahu kusti'allah jadi, kalau di awal kemarin salah satu wanita yang paling beruntung di dunia ini adalah Siti Aminah karena beliau terpilih untuk melahirkan anjing nabi satu lagi yang wanita yang beruntung di dunia adalah Siti Saidah Khedijah karena beliau terpilih untuk menjadi istrinya Rasulullah dan melahirkan putra-putrinya karena cuma Khedijah yang mempunyai anak dari Rasulullah Siti Aisyah itu masuk wanita yang beruntung wanita yang terpilih aladhi rupani manusia khusus sohukangner tentu ake'ing aladhi sopa'allahu kusti'allah bikur bihi kelawan parake'allah bikur bihi kelawan parake'allah wastofa hulan milih sopa'allah yang kanjeng nabi wastofa hulan milih sopa'allah yang kanjeng nabi ya sebarang ngeruh terus Khedijah mantep ya fa khotobadhu mongkong ngelamar didisi'i butuh nopo'nopo butuh nopo'nopo ngosolak didisi'i wang wedok lio karo Siti Khedijah dan didisi'i ngelamar butuh nopo'nopo sama leksir sopo' sopo'ya penaknya ansori bishir marah ini dibalik di.. ditembak nopo'nopo'u mongkong ngelamar kanjeng rupanya ditelan ditolak nopo'nopo' hidup kami gitu EDMURUK ditolak bwk ini berarti'lom beruntung' coba lagi ini manusia limited edition harus segera saya miliki kanjeng nabi ngelamar kanjeng nabi kroso kanjeng nabi kroso kanjeng nabi kenapa kok tertarik untuk menikahi kanjeng nabi tujuannya kanjeng nabi lita summa supoyo kroso enak lita summa supoyo kroso enak minal iman ini sangking iman karena tujuannya adalah mencari imam atau pemimpin dalam rumah tangga koti jahat ini pengen kalau suaminya itu orang yang istimewa pasti bisa memimpin rumah tangga dengan baik pertimbangan ini pertimbangan ini kudu mengarah ke situ kalau mau mencari suami itu harus mengarah ke situ bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang agamanya baik yang bisa memimpin kita ganteng ini bonus ganteng ini bonus laki-laki awalnya kan kanjeng nabi ini siji kan laki-laki buju ini laki-laki agamanya dulu ada 4 hal agamanya wajahnya hartanya nasabnya ada 4 agamanya bagus wajahnya lumayan nasabnya bagus ekonominya juga bagus lah gara enak yang gelap yang kita ke rawa di dewa pertanyaannya kan itu kita mau 4 ini berat yang gelap ke rawa di dewa akhirnya ujung-ujungnya yang gelap akhirnya ujung-ujungnya yang gelap ke rawa di dewa tapi nomor siji utamakan yang agamanya bagus diutamakan agamanya yang bagus karena dalam rumah tangga ini masalahnya ruweno-reno laki mergong ganteng mergoyu sui-sui ya tuwek maksudku laki tuwek terus momennya gak ganteng malih gak malih tidak rumah tangganya kan terganggu laki karena sugie laki terus sugie terus laki nanti bangkrut akhirnya nopo goncang rumah tangganya kan jadi kalau agamanya yang kita cari agama yang bagus insyaallah masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga ini pasti bisa diatasi di nomor siji digolei kayak seti khotija ini digolei seng agamone api lelala agamone api rupanya ganteng masih gak patek sugie ngajeng nabi kak popo kan aku sugie jari khotija khotija itu sampein jadi istri pengen wanita karir kalau ingin jadi wanita karir selamat kan kuliah kuliah itu kan angen-angennya mungkin guru mungkin yang bank yang ekonomi intinya kan berkarir kalau mau jadi wanita karir sehingga ketijang beliau ini wanita karir sukses sugie tapi kalau kanjeng nabi tetap hormat gak pernah meremehkan sama sekali terhadap Rasulullah walaupun semua perjuangan Rasulullah itu yang mendanai Siti khotija gak enek gak ada gak pernah ada perasaan aku gak pernah ada tetap beliau itu menghormati Rasulullah sebagai suaminya pengen jadi wanita karir gak popo perempuan itu kalau mau bekerja mau jadi wanita karir tidak apa-apa khotija ini gak popo tapi ingat bahwa kita harus tetap menghormati suami sukses-sukses kalau jadi istri tetap harus menghormati suaminya minal imani sangking iman minal imani benar minal imani sangking iman bih kelawan kanjeng nabi tiba roya hueng wawangian kang nyegerake tiba roya hueng wawangian kang nyegerake faakbaro bareng di lamar terus kanjeng nabi ngabari paman-paman ini proses wangi lear perabi ngata niki mbak orang kok gabrak gabruk kawin lari kesel kawin kok lari wangi lear menikah ini kok enten tata cara ditembung dulu gelam apa nah gelam terus lapor ngkone walinya atau orang tuanya karena nabi tidak punya orang tua maka ke paman-pamannya izin dulu karena orang menikah itu tidak hanya sampean berdua tapi keluarga besar keluarganya nompok faakbaro nuli ngabari adabnya kan begitu faakbaro mongku mongko ngabari sopok kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ngabari akmamahu ing piro-piro pamane kanjeng nabi dikabari bima kelawan perkoro da'adhu kangjaluk ing ma'ilaihi maring kanjeng nabi apa hadihil barrotu ikilah wong api apa hadihil barrotu ikilah wong api apa hadihil barrotu ikilah wong api atakiyatukang banget takwane atakiyatukang banget takwane apa pamit kalau saya dilamar oleh khotija paman-paman setuju kabe farogibu mongko seneng sopok akmamahu duri pas farogibu mongko seneng sopok akmamahu vihaing dalem khotija farogibu mongko seneng sopok akmamahu vihaing dalem khotija lainnya pokok seneng li fadelin kerona utamane khotija sudah terkenal karena khotija itu masyur di mekkah itu sudah masyur masyur sebagai saudagar konglomerat sebagai wanita yang sukses dan juga wanita yang baik keturunan orang baik dan berakhlak baik li fadelin kerona utamane khotija wadinin lan agamone khotija wajamalin lan ayune khotija wadinin lan agamane khotija wajamalin lan ayune khotija wadinin lan bondone khotija komplit di khotija wadinin lan bondone khotija wahasabin tegesi bondone wanasabin lan nasape keturunan wanasabin lan keturunan keturunan konglomerat di khotija di khotija di khotija Meminta itu Khotijah dulu Tetapi keluarganya Rasulullah Sebagai pihak laki-laki Datang untuk Melamar Pantes-pantes Pihaknya laki-laki Pergi melamar ke rumahnya Siti Khotijah Wah khotobah nuli ngelamar Wah khotobah nuli ngelamar Sopo Abu Talib Kan ikut asyik diopeni Abu Talib Sopo Abu Talib Ngomong-ngomongan Petung Terus Abu Talib Nyerita Menceritakan tentang Bagaimana Bagusnya Solehnya Keponaan Keponaan Sopo Abu Talib Sallallahu alaihi wasallam Bahadaan hamidah Dalam sa'use muji Sopo Abu Talib Allah Jadi ada satu keterangan Yang mengatakan bahwa Abu Talib itu Sampai sedo Belum Beriman Tapi ada yang mengatakan Beliau itu Sudah beriman Walaupun Mungkin belum Diucapkan Tapi di dalam hati Sudah Beriman Yang penting Seperti yang awal kemarin Kita harus punya Keyakinan bahwa Orang-orang yang berhubungan Dengan Rasulullah Seperti yang menyusui Keluarganya Istrinya Dan sebagainya Itu Sudah beriman Semua Kita harus yakin Baadaan hamidah Dalam sa'use muji Sopo Abu Talib Allah Inkusih Allah Bi mahamidah Kelawan piro-piro pujian Bi mahamidah Kelawan piro-piro pujian Saniyah Kang luhur Pun Waqolan Ucap Sopo Abu Talib Menceritakan Tentang Solehnya Atau Bagusnya Istimewanya Nabi Muhammad Waqolan Nungucap Sopo Abu Talib Huwa utawi Muhammad Rasulullah Kanjeng Nabi Waqolan Nungucap Sopo Abu Talib Huwa utawi Muhammad Wallahi Demi Allah Huwa utawi Muhammad Wallahi Demi Allah Ikulahu kedui Muhammad Ikulahu kedui Muhammad Nabaun Ono cerita Nabaun Ono cerita Adimun Kang Agung Adimun Kang Agung Yuhmatu Kang Bakal Den Yuhmatu Kang Bakal Den Puji Fihi Nabaun Yuhmatu Kang Bakal Den Puji Fihi Nabaun Alhamdulillah Apa Masrohu Perilakune Kanjeng Nabi Alhamdulillah Apa Masrohu Perilakune Kanjeng Nabi Is Barangoten Diijapi Diijapi Sengijapi Sopong Ini Lagi-lagi Lagi-lagi Ini menunjukkan Istimewanya Kita berjanji Dimana Syekh Ja'far Menunjukkan Ada Perbedaan Pendapat Bakila Landen Ucapake Sopo Ammuha Pamannya Khotija Ditulis Banggan Syekh Barzanji Wakila Landen Ucapake Sopo Ammuha Pamannya Khotija Wakila Landen Ucapake Sopo Aku H Dulur Lanange Khotija Asa Bikikan Disik Asa Bikikan Disik Saad Datiha Bejone Khotija Al-Azali Yatikang Bongso Azali H Pun Jadi Sopo Seng Rabe Nih Pokoknya Legak Bapak Ye Pamannya Kakak Laki Yang penting Waline Ini berarti Seng Penting Waline Seng Seng Dati Walik Legak Bapak Paman Ya Dulur Panang Wak Auladaha Pun Wisbar Rabi Kemudian Wak Auladaha Setelah Menikah Wak Auladaha Ngelah Hira Anak Sopo Khotija Wak Auladaha Ngelah Semua putra-putrinya Rasulullah itu yang melahirkan Khadijah. Semua putra-putrinya Rasulullah itu yang melahirkan Khadijah. Semua putra-putrinya Rasulullah itu yang melahirkan Khadijah. Terima kasih.